Intro Bangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignasius Manado diresmikan pada tahun 2014 saat merayakan Pesta Pelindung Paroki yang ke-60. Berpindah lokasi dan aktif menjalankan karya pelayanan pastoralnya melayani umat dengan lokasi yang baru di Jalan Walanda Maramis, Kanaka. Gereja Paroki dengan total 1930 jiwa merupakan salah satu dari gereja yang berkembang di wilayah Keuskupan Manado. Berawal dari gereja sementara di Kapela Flateran CNM, Paroki mulai membangun dan menyelesaikan bangunan gereja yang baru. Dengan luas bangunan 55 x 19 meter terdiri atas dua bangunan. Pertama, bangunan pastoral dengan model gerbang besar, gedung bagian kanan dan kiri yang masing-masing terdapat empat lantai. Gedung bagian kanan dijadikan ruang sekretariat, ruang makan, dan kamar pastor paroki, serta kamar pastor tamu. Sedangkan gedung bagian kiri digunakan untuk keperluan rapat, rekreasi, pertemuan, dan pengembangan. Kedua sisi gedung ini dihubungkan pada lantai 5 yang dapat digunakan untuk keperluan seminar, serta terdapat lantai 6 yang dijadikan sebagai rooftop. Bangunan kedua merupakan bangunan inti yakni gedung gereja. Paroki Santo Ignatius mencampurkan gaya arsitektur basilika, romaneske, dan neogotik menjadikan gereja dengan model menawan, klasik, dan megah. Bangunan yang dikelilingi pintu besar dengan tinggi pintu utama 7 meter dan lebar 3,5 meter. Di bagian kiri kanan pintu utama terdapat kaca menjulang ke atas dengan gambar 7 sakramen. Bagian dalam gereja yang menggabungkan beberapa gaya arsitektur ini tampil megah dengan ornamen-ornamen, seperti kaca di atas pintu yang menggambarkan kejadian-kejadian dalam kitab suci, para malaikat kecil, para malaikat bersayap yang memegang alat musik, dan kaca besar di belakang salib dengan gambar yang megah terdiri dari gambar teritungal maha kudus, gereja, dan para rasul. Secara simbolik iman, pada saat perjamuan anak domba Allah atau dalam misah yang hadir di gereja bukan hanya umat beriman yang sedang bersiara di muka bumi ini, tapi juga seluruh makhluk-makhluk surgawi, kerubim, serafim, para malaikat-malaikat yang menggambarkan kemeriahan dan keagungan perayaan ekaristi di gereja. Dengan ukuran bangunan yang besar, bagian dalam gereja paroki Santo Ignatius Manado dapat menampung 800 orang. Namun pada masa pandemi ini, kuota umat yang bisa masuk hanya 50 sampai 150 orang. Dengan jumlah umat yang banyak, dibuat 4 kali misah. Pada hari Sabtu ada misah jam 6 sore, pada hari Minggu yang pertama ada pada jam 6 pagi, kedua jam 8.30 pagi, dan yang ketiga jam 6 sore. Bagi umat, difasilitasi parkiran di basement, toilet pria dan wanita yang terpisah. Paroki Santo Ignatius Manado mempunyai beberapa aset seperti Persekolahan Saferius Komo, Persekolahan Sukioprano Topal II, Lahan Persekolahan Santo Ignatius Banjer, serta Aula Santo Ignatius yang berlokasi di samping gereja dan dapat digunakan untuk kegiatan dalam ruangan. Aula Santo Ignatius sering digunakan juga untuk wedding celebrate. Terdapat satu aset lagi yang sementara dikembangkan oleh paroki, yakni Pekuburan Katolik Lux Eterna. Lux Eterna adalah lahan Pekuburan Katolik yang dikelola oleh paroki Santo Ignatius Manado. Lahan dengan luas 6 hektare berlokasi di Jalan Penghubung Ring Road dan Jalan Soekarno-Kalawat. Pekuburan ini dilengkapi dengan fasilitas seperti, yang pertama Taman Doa Patung Pieta, kedua Rumah Duka, ketiga Krematorium, keempat Mobil Jenasah, dan yang kelima Akses Jalan Masuk. Pekuburan Katolik Lux Eterna dibagi menjadi 6 tipe, yang pertama VIP 1, kedua VIP 2, ketiga tipe A, keempat tipe B, kelima tipe B2 namun belum dibuka, keenam tipe C, dan yang ketujuh tipe D untuk Balita. Taman Doa Patung Pieta memiliki makna yang sangat mendalam, yakni sebuah karya dari Michael Angelo yang mengilustrasikan Injil ketika Bunda Maria memangku jenazah Tuhan Yesus yang diturunkan dari salib, yang menjadi bagian dari Bunda Maria untuk menerima kedukaan yang secara manusiawi dia menerima jenazah putranya. Patung Pieta di Pekuburan Katolik Lux Eterna mengambil makna iman di mana Bunda Maria pun menemani keluarga dalam kedukaan karena Bunda Maria tahu apa arti kedukaan dan betapa sedihnya kehilangan, sehingga Bunda Maria ingin hadir bersama dengan keluarga yang sedang berduka. Dengan menggunakan sistem pembayaran subsidi melalui panitia dana duka paroki, umat paroki yang mengikutinya hanya membayar sebesar Rp25.000 per bulan per kakak dan sudah bisa memiliki akses pelayanan duka. Rumah duka, krematorium, dan rumah abu sudah memasuki masa penyelesaian dengan target akhir Agustus 2021. Terdapat tiga ruangan dengan ukuran 10x15 meter ber-AC dan non-AC. Juga disediakan tempat untuk keluarga beristirahat di bagian belakang rumah duka. Dengan meningkatkan pelayanan dan keuangan, sistem subsidi hanya berlaku bagi umat paroki Santo Ignatius Manado. Sedangkan bagi umat luar yang keluarganya ingin dimakamkan di pekuburan Katolik Lux Eterna, bisa menghubungi pihak Lux Eterna dengan kontak berikut. Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Manado pada tanggal 31 Juli 2021 akan merayakan Pesta Pelindung yang ke-67. Dengan semangat Santo Ignatius dari Loyola, gereja semakin berkembang, produktif, dan mampu memperkaya iman Katolik umatnya. Ad Mayorem Dei Gloriam, demi kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Terima kasih telah menonton!